Hai guys, guys, apa kabar? Jumpa lagi pastinya di Youtube channel Ngeriki Cuaca Hari ini gue pengen bikin konten Dengan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang bagus Pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue tuh ada faedahnya gitu loh Daripada lu cuma menjawab, mengkomen semua video-video gue Tanpa adanya pertanyaan gitu loh Nah sekarang nih, gue menemukan sebuah pertanyaan Ini pertanyaannya udah gue capture Nanti bahkan gue liatin juga di video ini Jadi ini ada sebuah pertanyaan yang menurut gue tuh bagus banget Dan ini semacam kayak sharing gue lah Gue memberikan knowledge gue, pengalaman gue, experience gue selama ini Menjalani operasi plastik kemarin itu Nah di video gue, di video operasi plastik gue itu Yang kemarin yang lalu-lalu itu Ada yang nanya nih salah satunya Yaitu subscriber gue namanya Yulidar Tanjung Hai Yulidar Tanjung Dia nanyanya bagus banget Dia nanyanya itu langsung panjang gitu Tapi udah gue recap Udah gue bener-bener simpelin Jadi dia ada 4 pertanyaan Jadi gue akan menjawab satu-satu pertanyaannya dia Yang pertama, ngomongin soal Oplus Oke Dia menanyakan resiko Oplus itu apa? Gue akan jawab dulu Resiko Oplus atau resiko operasi plastik Seperti yang kalian ketahui, gue kemarin-kemarin beberapa bulan yang lalu Kayaknya hampir 2 bulan yang lalu gue udah melakukan rinoplasti Operasi hidung Nah, sebenernya kalau ditanya resiko Semua hal yang lo lakukan di dunia ini pasti ada resikonya Ya kan? Salah satunya operasi Apalagi operasi plastik Resikonya Kalau untuk operasi plastik Pastinya yang pertama Tidak sesuai dengan keinginan lo Dalam arti kayak gini Semua operasi plastik itu Semuanya itu berawal dari Angan-angan dan imajinasi Fantasi kalian Kalian pengennya kayak gini Bentukannya kayak begini Tapi Pada akhirnya Nanti itu hasilnya akan gambling Ya Biasanya Kalau misalnya kalian Pengen sesuatu yang masih memungkinkan Untuk wajah kalian Itu bisa jadi akan sesuai dengan ekspetasi kalian Tapi kadang-kadang Ada orang yang pengen O+, Itu tuh Suka kelewat jalur Kelewat batas Dalam arti Suka Ingin menyamai-nyamai Bentukan wajahnya itu Dengan wajah orang lain Yang belum tentu cocok di mereka Gitu loh Akhirnya bisa Hasilnya tidak sesuai dengan harapan kalian Itu mungkin salah satu dari resikonya Resikonya adalah Kalian tidak garanti akan persis 100% Dengan hasil yang kalian inginkan Itu pertama Resiko yang kedua Itu bisa jadi Amit-amitnya adalah Mungkin Terjadi infeksi Hal yang pernah gue lakukan Kemarin adalah Rinoplasi Yaitu operasi hidung Bisa jadi Kalau misalnya Ada sebuah kendala Entah mungkin Apa namanya Implan yang masuk ke hidung kalian Itu tidak cocok dengan tubuh kalian Itu mungkin bisa jadi Infeksi Bisa jadi Pendarahan Dan itu mungkin bisa jadi Berakibat fatal Amit-amit Puji Tuhan Selama gue melakukan Rinoplasi sih aman-aman aja ya Sampai detik ini pun juga Tidak ada masalah yang Tidak ada masalah apapun gitu loh Tapi kalau bayangkan Kalau misalnya terjadi Resiko pendarahan Dan Darah kalian mengalir Sampai akhirnya tekanan darah kalian turun Itu bisa juga menyebabkan kematian Makanya Kalian bener-bener harus konsultasi dulu Kalian harus mengenal tubuh kalian dulu Apakah tubuh kalian ini Fit gak Saat melakukan Surgery Atau operasi plastik Gitu Nah Yang lainnya adalah Resikonya yang ketiga Mungkin semacam kayak Jaringan kulit Atau mungkin jaringan bawah kulit Kalian itu mungkin akan Mengalami perubahan Dalam arti kayak Balik lagi Ketidak cocokan Sebuah benda baru Masuk ke tubuh kalian Itu menyebabkan Semacam kayak Perubahan jaringan kulit Yang bisa jadi Nanti ke depannya Akan bahaya juga Gitu loh Makanya that's why Ini saran gue nih Buat kalian semuanya Yang pengen melakukan Operasi plastik Terutama apalagi Rinoplasty Itu bener-bener Kalian harus Mengerti dulu Dengan Treatment Yang akan dilakukan Oleh dokter kalian Masing-masing Jangan sampai Nanti Kalian malah nyesel Dan akhirnya Tidak sesuai dengan Harapan kalian Dan ekspetasi kalian Lebih mengerikan lagi Kalau misalnya Setelah kalian operasi plastik Dan tidak cocok Dengan implant tersebut Coy Amit-amit Dikeluarin lagi Dan pasti udah jelas Bentukan hidung kalian Atau bentukan wajah kalian Pasti akan Udah tidak seperti normal lagi Gitu loh Ya kan Baik Itu dia resiko Mungkin resikonya Cuma kayak Segitu sih Tapi Ya balik lagi Konsultasi ke dokter Masing-masing ya Agar kalian bisa Lebih mengerti Apa aja sih resiko-resikonya Nah Yang kedua Yang kedua Ditanyain adalah Pertanyaan yang kedua adalah Pantangan makan setelah Oplas Oke Pantangan makan setelah Oplas Sebenernya sih Tidak ada pantangan makan ya Setelah gue Oplas Gue tuh tidak Gue tuh tidak disuruh Untuk Tidak boleh makan ini Tidak boleh makan itu Kecuali nih Kalau misalnya kalian Memang dari dulu Punya alergi-alergi Makanan tertentu Seperti seafood Atau kalian Alergi Makan Makan apalagi sih Yang alergi Pokoknya makan-makan Seafood sih Maksudnya kebanyakan Seafood ya Yang alergi Itu mungkin kalian Stop dulu Gitu loh Setau gue nih Juga Jangan terlalu banyak Makan kecap Karena kenapa Karena kecap itu Katanya bisa Merangsang Apa namanya Bekas luka kalian itu Tuh jadinya lama Untuk kering Gitu loh Katanya seperti itu Tapi kemarin-marin Gue perasa makan kecap-kecap Satu-satunya aja Biasa-biasa aja gitu loh Nah Sama yang paling penting adalah Buat kalian yang merokok Dan alkohol itu Tidak diperbolehkan Setelah melakukan Operasi plastik Kalau bisa Kalian Stop dulu Untuk merokok Stop dulu Untuk alkohol Itu mungkin Sekitaran 1 atau 2 minggu Tahan dulu Agar Penyembuhan Recovery kalian itu Benar-benar sempurna Gitu loh Jangan sampai nanti Kemudian hari Amit-amit Kalau misalnya Kulit kalian gak kuat Atau mungkin Kulit kalian terlalu sensitif Dan kalian bandel Setelah OPLAS Kalian ngerokok Atau kalian minum alkohol Itu bisa jadi Terjadi infeksi Terutama di bagian hidung Karena kan Gak tau ya Aktifitas kayak alkohol Ngerokok Itu kan juga dari mulut Terus hidung juga kan Kayak ada Ada Sensasi Kayak asap Atau mungkin alkoholnya Pasti Nyampenya ke hidung gitu Jadi Harus hati-hati Soal itu Jadi benar-benar Kalian stop untuk ngerokok Dan ngerokohol Oke Lalu Pertanyaan ketiga Berapa lama harus cek Atau maintain Ke dokter tersebut Berapa ya Kalau gak salah tuh ya Setelah Kita OPLAS Selesai OPLAS Itu kayak seminggu Seminggu kemudian Jadi kayak Seminggu lagi Kalian kontrol lagi Untuk buka perban Untuk buka perban Kalau gue gitu ya Karena kan gue RINOPLASTI Jadi Begitu kelar OPLAS Minggu depannya Gue buka perban Setelah buka perban Yang keduanya Yang keduanya itu Dua minggu lagi Gue cek lagi Apakah Posisinya udah benar Apa enggak Setelah itu Sebenernya sih Gak akan ada konsul-konsul lagi sih Selama Lo tidak ada keluhan Tapi kalau misalnya Ada keluhan Biasanya tuh Bulan depan Kalian konsul lagi Ke dokter kalian Untuk ngecek lagi nih Ini udah aman Apa belum gitu loh Udah bisa Apa namanya Udah bisa Bener Apa enggak Hidungnya Sesuai dengan Yang di posisi Apa enggak Itu tergantung Dari kondisi Dua minggu pertama Kalian Tapi khusus RINOPLASTI Itu Kalian harus sabar Karena kenapa Karena hidung kalian tuh Bakal bengkak Selama 3 bulan Ini Sekarang ini Hidung gue Masih bengkak Tapi mungkin Nggak terlalu kelihatan Karena kan lama-lama Bakal mengempes Jadi Harus sabar juga Jangan sampai Kalian ngerasa Kayak Ah OP gue kayaknya gagal deh Soalnya kok masih Gede-gede aja hidung gue Tapi Itu memang lagi Recovery-nya Harus 3 bulan Jadi sabrinya Alias sabar ya Say Oke Wow Ini pertanyaannya dari Yulidar Tanjung ini Ini manja loh Dia memang pertanyaan tuh Berbobot ya Say Kayak pertanyaan Calek gitu ya kan Ini lanjut lagi nih Pendapat tentang Body shaming Oke Body shaming itu Adalah sebuah Perlakuan Atau tindakan Membuli Seseorang Dengan mengeluarkan Kata-kata Secara verbal Dia mampus Ada penjabarannya ya Say Yang membuat Orang mungkin Jadi Tidak nyaman Dengan perlakuan Mereka Setelah Setelah melakukan Atau ngomong Sesuatu hal terhadap Orang tersebut Pendapat aku Sekarang Body shaming itu Sebenernya Aduh gimana ya Gue tuh salah satu orang Yang pernah Pernah Merasakan Body shaming Gitu loh Dan itu tergantung Kalian gitu loh Dalam arti kayak gini Bagaimana kalian Menanggapi Menyaring omongan-omongan Orang Karena balik lagi Kita tidak Kita tidak bisa Bukan corona ya Saya keselat Kita Kita Tidak bisa Untuk Menyaring Atau menahan Omongan-omongan Orang di luar sana Balik lagi Bagaimana caranya Kalian membentengi Diri kalian Agar Omongan-omongan Yang masuk Untuk kalian itu Yang negatif itu Bisa kalian filter Bisa kalian Bisa kalian Saring Dengan Baik Sampai Tidak menjadi trauma Di hati kalian Makanya itu tuh Bener-bener harus kalian jaga banget Ya kalau gue bilang sih Untuk sekarang ini Sudah gak jaman lah ya Body shaming ya Ibarat kata Salah satu Motivator Orang-orang yang Anti body shaming Katanya Menghina fisik itu Gak asik Asik Ya kan Jadi Balik lagi Stop lah Karena balik lagi Manusia itu Gak ada yang sempurna Jangan pernah kita Untuk kayak Mengeluarkan kata-kata Yang menyakiti hati orang Apalagi Itu adalah Orang yang masih Di bawah umur Karena gue pernah banget tuh Ngeliat Video Salah satu video Orang yang kulitnya Maksudnya Orang kulit hitam Masih kecil Tapi Tapi dia mengatakan Dirinya jelek Karena Bullion temen-temen SD-nya dia Di kelasnya yang mengatakan Kalau dia itu jelek Itu akan membekas cuy Makanya gue bilang Hati-hati Mungkin kalau kalian punya anak Yang sekarang Gue tau banget Anak-anak jaman sekarang Itu ya mulutnya Congornya Pada bawelnya Minta ampun Kadang-kadang Emaknya aja dihina Yang lahirin dia Apalagi orang lain Jadi kalau menurut gue Kalian yang udah punya anak Apalagi anak-anak Yang sekarang lagi aktif-aktif Untuk ngobrol Untuk beraktifitas Tolong Selalu Diingatkan Kepada anak-anaknya Untuk Jangan suka menghina Dan jangan suka ngebully Apalagi body shaming Terhadap temen-temen kalian Karena balik lagi Itu bakal membekas cuy Dan itu akan susah Untuk Untuk menjemuhkannya Untuk melupakannya Untuk menghilangkannya Itu susah banget Jadi Kita mungkin sebagai orang Yang udah tua Sekarang seperti sekarang ini Yang udah Yang mungkin Udah lebih mengerti lah Mungkin lebih Lebih sering lah Untuk memberikan didikan Pada anak-anak kalian Agar kalian bisa Agar anak-anak kalian Bisa mengeluarkan Kata-kata yang baik aja Seperti itu loh Stop body shaming Oke Karena aku udah pernah Ngerasakannya Dan jujur Sama sekali gak enak Dan sampai detik ini Masih membekas gitu loh Jadi Semangat Ayo saling support Walaupun mungkin Itu orang Si A, si B, si C Ada kekurangan Dan kelebihan Udah stop aja Diemin aja Lebih baik kita Sama-sama saling membangun aja Itu adalah Itu adalah Membahas Oplus ya Jadi kalau buat kalian Semuanya nih yang pengen Oplus nih Bagi ke Oplus ya Tetap Tetap harus Mengerti dulu nih Tentang Oplus Kalian harus research dulu Kira-kira Kalian pengennya kayak gimana Terlepas Katanya gak boleh Oplus Gak boleh Katanya dilarang Operasi-operasi gitu Itu terserah kalian Aku gak nyuruh-nyuruh Kalian Oplus juga Ini adalah Pengalaman aku aja Selama aku melakukan Rinoplasti kemarin So thank you so much Buat kalian semuanya Yang udah nonton Youtube channel aku hari ini Bye-bye